Ya pemirsa di awal tahun 2023 ini penjualan barang bekas di pasar BJ Palit 1 Kota Kuala Tungkal mulai mengalami peningkatan dimana pembeli barang-barang ini didominasi oleh pembeli dari luar daerah. Rata-rata barang yang dibeli berupa kasur dan karpet. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Pemirsa saat ini Jek TV sudah beralih ke siaran digital dan Jek TV dapat didikmati menggunakan televisi lama dengan menambahkan set-top box. Berita Jek TV juga dapat diakses melalui kanal Youtube resmi Jek TV. Akhir kata, si Muhammad Raidil pamit undur diri tetap jaga protokol kesehatan. Selamat siang, selamat beraktifitas Jek TV Inspirasi Kito. Seiring berjalan waktu, terutama pada pertengahan tahun 2022 lalu, gairah penjualan barang bekas atau BJ di pasar Parit 1 Kuala Tungkal mulai mengalami peningkatan. Bahkan hingga awal tahun ini penjualan mulai mengalami peningkatan. Firdaus, salah satu pedagang pasar BJ Parit 1 Kuala Tungkal, membenarkan, jika saat ini penjualan barang sekan seperti kasur, karpet, sepray mulai bergairah, terutama pada akhir tahun lalu dan hingga awal tahun saat ini. Bahkan, rata-rata pembeli merupakan masyarakat dari luar daerah yang sengaja berkunjung ke kota Kuala Tungkal untuk mengisi waktu liburan dan sembari membeli barang-barang sekan di pasar Parit 1. Meski pemerupakan barang bekas, namun Firdaus menjelaskan, kualitas dari kasur sekan buatan luar negeri sangat diminati masyarakat. Dan harganya pun relatif murah, yakni dari harga 200 ribu rupiah hingga 1 juta rupiah, tergantung kasur dan ukuran yang diinginkan. Meski demikian, untuk stok barang sekan di pasar Parit 1 dipastikan selalu tersedia. Untuk penjualan, awal tahunnya alhamdulillah lah, karena kan kemarin pas liburan, itu banyak juga orang dari luar-luar. Alhamdulillah banyak turunan ke Kuala Tungkal. Kalau perbandingan kayak akhir tahun ini agak lumayan juga lah. Alhamdulillah agak lumayan lah. Peningkatan berapa persen lah kira-kira kalau kita untuk penjualan kita nih? Peningkatan sekitar 40-50, 40-45 lah. Hal senada juga diungkapkan ASEP. Dijelaskannya bahwa di awal tahun ini penjualan barang sekan atau BC mulai bergairah. Dibandingkan pada masa pandemi COVID-19, tak hayal membuat pendapatannya naik hingga 40 persen. Sekarang nih alhamdulillah lah untuk awal baru masuk. Awal baru masuk tahun baru nih kita adalah peningkatan dari tahun kemarin. Cuman kalau dibandingin dengan pandemi yang dari kemarin, karena yang pandemi dulu tuh dari ade dari pusat tuh kan ada yang ngasih bantuan, terus tuh sudah dari...